Dua orang anak buah bandar besar Pulau Pandan Diding ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Keduanya diduga menikmati harta kekayaan ratusan juta rupiah dari menjual narkoba. Dua orang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang diamankan jajaran kepolisian Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi. Kedua tersangka diancam akan dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tersangka atas nama Rohim bin Junep warga Kejamatan Jelutung, Kota Jambi diamankan petugas pada 14 September yang lalu. Setidaknya pelaku telah dua kali menjalankan aksinya di wilayah Kota Jambi. Yang pertama, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 8 kg dan yang kedua seberat 5 kg narkoba jenis sabu. Terkait aksinya tersebut, pelaku telah mendapatkan beberapa keuntungan. Di antara sebidang tanah dengan luas 259 meter persegi beserta bangunan, satu unit mobil merek Suzuki Futura langsung diamankan petugas yang langsung disita oleh petugas dan dikenakan TPPU. Pencian uang atau TPPU terhadap tersangka atas nama L, Kinji, dan tersangka SK. Waktu kejadian ini adalah tindak lanjut daripada pengembangan kasus yang sudah diponis menurut tersangka diding yang sekarang sudah di-LP. Dikembangkan dengan tersangka berikutnya tadi, LM sebagai kurir, tempat tanggal lahir Jelbon. Sebagai kurir, yang bersangkutan dikenakan Pasar 3 dan Pasar 5 Undang-Undang No. 8-20 Tentang TPPU. Dengan hukum masimal 20 tahun penjara dan denda 10M. Yang kedua nama SK, ini adalah pengatur keuangan. Terhadap tempat tinggal di Berawang Aceh atau di Desa Monasah, Lok Kecamatan Merudu, Kabupaten Pijijaya. Terhadap para tersangka, saat ini sedang diproses di Boda Jambi, di bidang terenakoba. Sementara itu, seorang tersangka lainnya atas nama Syirizal bakal dikenakan tindak pidana pencucian uang. Namun tersangka saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut dari petugas. Apabila terbukti, tersangka akan dikenakan pasal serupa.